KINCUAN KELUAR DAN KEMBALI KE SISI TETUAYU Elder Yu memandang Kincuan dan melihat bahwa tidak ada jejak pertempuran di tubuh Kincuan. Dia memandang Kincuan dengan bingung dan bertanya, bagaimana? Mereka semua tinggal. Kincuan tersenyum. Bos ketiga itu juga sudah mati. Penatuayu bertanya, matanya melebar karena terkejut. Kincuan mengangguk, mati. Hahaha, bagus, bagus Penatuayu sangat bersemangat dan dengan cepat berbagi kegembiraan ini dengan orang-orang di sekitarnya. Suka cita ini sangat besar. Setelah mendengarnya, semua orang sangat gembira. Mingruo Shen dan Raja Iblis datang ke sisi Kincuan. Hati Mingruo Shen sejelas cermin. Pria ini terlalu kuat. 500 orang hilang begitu saja. Orang-orang ini bukan prajurit biasa. Bahkan kepala ketiga alam sage kesempurnaan sudah mati. Itu adalah kepala ketiga alam sage kesempurnaan. Di rana apa Kincuan berada? Alam setengah sage. Bandit pembunuh naga di luar menatap formasi. Namun, kepala ketiga belum keluar dan tidak ada gerakan. Mereka melihat Kincuan memasuki formasi. Tapi sekarang, Kincuan keluar. Apalagi, pihak lain bersorak. Samar-samar mereka bisa mendengar bahwa kepala ketiga dan yang lainnya terbunuh. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, banyak dari mereka tidak percaya. Itu adalah kepala ketiga yang kuat. Lebih dari 500 orang telah masuk dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin untuk menjadi begitu cepat. Orang-orang dari sekte naga ilahi semuanya senang. Siapapun yang sudah lama berada di sini pasti tahu tentang bandit pembunuh naga. Mereka adalah ancaman terbesar bagi sekte naga ilahi. Banyak orang meninggal di tangan mereka setiap tahun. Mereka secara alami membenci bandit pembunuh naga sampai habis-habisan. Sekarang mereka telah membunuh begitu banyak bandit pembantai naga, dan bahkan membunuh dua pemimpin mereka. Ini membuat darah banyak dari mereka mendidih. Banyak dari mereka merasa seolah-olah mereka telah melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka yang terpendam. Kali ini, hampir tidak ada yang menganggap Kincuan tidak enak dipandang. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda yang bisa membunuh seorang ahli dari alam kesempurnaan alam semi bijak. Jenius yang membengkokkan surga macam apa itu. Perbedaan antara dia dan Kincuan terlalu besar. Jadi, tidak ada yang akan iri padanya. Faktanya, hanya orang seperti itu yang layak menjadi Raja Iblis ketika mereka melihat betapa harmonisnya pertempuran antara Raja Iblis dan Kincuan. Pada akhirnya, semua orang kembali makan dan melakukan apapun yang harus mereka lakukan. Bandit pembunuh naga di luar dibiarkan menunggu. Saat itu masih siang, tetapi Tetuayu telah meminta sekte untuk memperbaiki makanan mereka sehingga semua orang dapat menikmati makan siang yang enak. Kincuan dan yang lainnya kembali ke halaman. Elder Yudan yang lainnya juga diundang oleh Kincuan. Secara alami, itu adalah makanan lesat lainnya. Penatua Yudan-penatua lainnya berkumpul di sebuah meja, makan dan minum sambil mengobrol. Mereka berbicara tentang masa kini, masa lalu, dan betapa luar biasanya Kincuan. Tentu saja, mereka juga berbicara tentang betapa beruntungnya Kincuan memiliki wanita sebaik Raja Iblis. Ada lima orang di pihak Kincuan. Kincuan, Raja Iblis, Fatih, White Light, dan Ming Ruo Shen. Hubungan Ming Ruo Shen dengan Raja Iblis begitu baik sehingga membuat Kincuan sedikit pusing. Sekarang, dia juga akan datang untuk makan dari waktu ke waktu. Namun, Kincuan tidak terlalu peduli. Selama mereka tidak mengganggu hidupnya, dia tidak peduli. Sama seperti itu, tidak ada yang memperhatikan bandit pembunuh naga di luar. Bandit pembunuh naga menjadi gila. Mereka sekarang yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada kepala ketiga dan yang lainnya, tetapi mereka tidak yakin apakah dia sudah mati atau belum. Mereka bahkan menyimpan secerca harapan bahwa kepala ketiga belum mati. Kepala keempat yang tersisa, kepala kelima, kepala keenam, dan kepala ketujuh berkumpul bersama, masing-masing mengerutkan kening. Jika kepala ketiga tidak keluar, mereka tidak akan berani masuk bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Menurut pendapat mereka, susunan ini adalah pintu neraka. Begitu mereka masuk, mereka bisa lupa untuk keluar. Kepala ketiga adalah eksistensi kedua setelah kepala pertama dan kepala kedua. Dia adalah pemimpin mereka kali ini, tetapi dia meninggal di sini dalam waktu kurang dari setengah hari. Semuanya tampak murung. Orang-orang dari bandit pembunuh naga gemetar ketakutan. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya untuk memecahkan susunan tersebut. Tidak ada yang ingin mati, tetapi sekarang seolah-olah mereka diselimuti oleh Yin dan Yang kematian. Empat kepala yang tersisa berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih belum bisa memikirkan solusinya. Tidak ada yang menyebutkan melanggar Array lagi. Selama ada susunan, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki. Sekarang, mereka benar-benar merasakan teror dari Master Array yang kuat. Sungguh tidak terbayangkan bahwa satu orang dapat menghentikan kekuatan besar. Mereka tidak berani masuk, tetapi mereka tidak mau mundur. Ketika mereka kembali, mereka pasti akan diceramahi oleh kepala pertama dan kepala kedua. Apalagi mereka juga kehilangan kepala ketiga. Termasuk kepala kedelapan sebelumnya, mereka sudah kalah dua kali. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, kedelapan kepala itu bisa dikatakan lebih dekat daripada saudara kandung. Tidak ada yang akan merasa buruk jika dua dari mereka mati. Kelilingi mereka. Aku tidak percaya mereka tidak akan keluar. Jika mereka keluar, kita akan membunuh mereka. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bersembunyi. Mata kepala keempat berbinar dan mengungkapkan sedikit ketegasan. Kita bisa mencoba metode kakak keempat, kata kepala kelima. Pada akhirnya, mereka memikirkan metode ini. Sekte Naga Ilahi adalah sekte yang sangat besar. Jika mereka terjebak seperti ini, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Namun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Sekte Naga Ilahi akan membuat keputusan yang mengejutkan di hari kedua. Kincuan, kamu bilang mengambil inisiatif untuk menyerang. Tetua Yu berkata dengan heran. Kincuan mengangguk. Iya, kami akan menjatuhkan mereka secara langsung. Bahkan jika kami tidak dapat mengalahkan mereka semua, kami akan dapat membunuh sebagian besar dari mereka. Elder Yu mengerutkan kening dan mondar mandir, seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Yang lain juga tenggelam dalam pikirannya. Kincuan, sebaliknya, tersenyum dan meminum tehnya, terlihat tenang dan alami. Setelah sekian lama, Penatua Yu mengertakkan gigi. Kami akan mendengarkan Anda. Anda yang mengaturnya. Kincuan mengangguk. Baiklah. Tuan tua, sepuluh dari kalian terutama akan melawan empat kepala yang tersisa. Kamu harus cepat. Bunuh mereka secepat mungkin. Dua orang untuk satu, empat untuk satu. Cepatlah. Baiklah. Tidak masalah. Jangan khawatir. Elder Yu dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Jangan khawatir. Ini tidak sulit. Aku akan membantumu. Bunuh dengan berani. Jadilah kejam dan cepat. Kincuan tersenyum. Kalian berdua, cari sekelompok orang yang kuat dan bentuk tim. Hem, 30 hingga 50 orang sudah cukup. Benar-benar membingungkan pihak lain dan bunuh mereka jika kamu bisa, kata Kincuan kepada Raja Iblis, Ming Ruo Shen, dan yang lain. Tim ini sebagian besar terdiri dari elit generasi muda sekte naga ilahi, seperti Luohan dan Zhang Hetu. Ada juga hallmaster lainnya dan beberapa orang parubaya. Ada juga beberapa dari mereka. Mereka membentuk beberapa tim, dengan masing-masing tim beranggotakan puluhan orang. Kincuan mengatur posisi untuk mereka. Saat bertarung, mereka tidak boleh meninggalkan posisi mereka. Mereka hanya harus mengisi daya dengan mantap. Kincuan akan memberi dua orang di depan masing-masing tim posisi. Dia bahkan akan memberikan kursi dewa sebelas bunga kepada salah satu orang kunci. Itu tidak cukup. Kincuan juga akan membiarkan binatang iblisnya sendiri bergabung. Setelah mengaturnya, mereka berlatih sepanjang pagi. Setelah makan siang, orang-orang dari sekte naga ilahi tiba di gerbang gunung. Sebentar lagi, Kincuan akan meruntuhkan formasi, dan orang-orang dari sekte naga ilahi akan menyerang. Orang-orang dari sekte naga ilahi semuanya bersemangat. Penggarap tidak takut pertempuran. Kalau tidak, mereka tidak bisa disebut pembudidaya. 1262. Kali ini, kelompok sekte dewa naga keluar dari barisan. Kincuan telah menghapus Arrayroh, atau lebih tepatnya, dia telah menutup Arrayroh, dan kelompok mereka dengan cepat keluar. Tindakan ini mengejutkan para bandit pembunuh naga. Mereka merasa bahwa sekte dewa naga tidak mungkin keluar. Selain itu, mereka akan keluar secara terbuka. Oleh karena itu, bandit pembunuh naga tertegun oleh tindakan sekte pembunuh naga. Mereka tertegun sejenak. Kincuan adalah yang pertama menyerang. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan Golden Dragon Fin. Dia melonjak ke udara, menyerang. Sembilan langkah menentang surga. Satu langkah, dua langkah. Yin yang agung tangan surga menutupi segel naga ilahi. Aura kekerasan berkumpul di udara. Naga dewa emas dan pedang dewa hitam pekat yang tajam muncul. Langit dan bumi menjadi gelap. Tangisan pedang naga. Sebelas posisi dewa bunga. Susunan lima elemen Buddha suci. Dikeluarkan dalam sekejap. Saat kincuan bergerak, Tetuayu dan yang lainnya telah menemukan target mereka. Mereka menyerang hampir bersamaan. Gatai Celestial Might, Gatai Rage. Sebuah halo emas samar melintas dan menyapu tanah. Pencegahan. Naga melambung. Lubang penggalian dewa. Rawa bumi hebat. Domain gravitasi. Mengaum. Bang. Anggur naga emas yang membubung ke langit meledak di antara kerumunan. Ada 1.500 orang di sana, dan Golden Dragon Fin yang besar melilit sekitar 3 hingga 400 orang. Bahkan kepala ketiga tidak bisa menolak Golden Dragon Fin. Orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dibungkus. Terbungkus oleh Golden Dragon Fin pada dasarnya tidak dapat dipecahkan. Menarik. Saat ini, Kincuan tidak akan beramal. Tangan bandit pembantai naga ini semuanya berlumuran darah. Orang-orang ini pantas mati, dan kematian mereka tidak disesali. Membunuh mereka akan meningkatkan karma baik. Golden Dragon Fin mengacaukan pihak lain. Banyak orang tersapu oleh Golden Dragon Fin. Ada yang luka berat, ada juga yang luka ringan. Itu adalah kekacauan sesaat. Tindakan Kincuan sangat mempesona. Namun, ketika Kincuan mengeksekusinya, sangat teratur dan lancar. Sepuluh orang tetua Yu juga bergerak. Empat dari mereka menerkam bos keempat, sementara enam lainnya menerkam bos terakhir secara berpasangan. Target Draco adalah manajer keempat, sedangkan Tikus Intan bekerja sama dengan dua orang tua lainnya untuk menyerang manajer kelima. Formation Deforing Beast juga bekerja sama dengan dua tetua saat mereka menyerang manajer ke enam. Ada juga Musang Giyok Salju bermata tiga yang membantu membunuh bos ketujuh dari bandit pembunuh naga. Lemah, lemah. Pada saat yang sama, Kincuan telah mengaktifkan Waken dan Buff miliknya. Dengan Buff dan Buff ini, situasi antara kedua belah pihak telah berubah secara dramatis. Engah. Kepala tetua keempat tercengang. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Penatua Yu dan tiga lainnya dengan bantuan Soaring Dragon dari Dragon Leopard Beast. Di sisi lain, Kincuan berkeliaran, memanen sebanyak yang dia bisa. Raja Iblis dan yang lainnya juga menyerbu ke depan, menghamburkan bajak laut pembunuh naga. Namun, bandit pembunuh naga adalah orang-orang yang kejam. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka masih melawan dengan sekuat tenaga. Namun, mereka segera menemukan bahwa kemampuan pertahanan orang-orang di depan tim tampaknya sangat kuat. Formasi lima unsur Buddha Suci tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam hal mengurangi kerusakan, itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Formasi lima elemen Buddha Suci saat ini adalah formasi dewa sejati. Apalagi kursinya ada lima, dan tiap kursi bisa menampung sebelas orang. Oleh karena itu, formasi lima elemen Buddha Suci saat ini dapat menyelimuti 55 orang, memungkinkan 55 orang untuk menikmati manfaat dari formasi lima elemen Buddha Suci. Semua ini terjadi dalam sekejap, satu pertukaran. Para bandit pembunuh naga telah memakan ratusan korban. Bahkan kepala keempat terkuat mereka sudah mati. Setelah membunuhnya, Penatu Ayu dan tiga lainnya menyerbu ke arah tiga kepala yang tersisa. Tiga kepala yang tersisa juga dalam keadaan menyesal. Dua di antaranya mengalami luka ringan, sedangkan satu lainnya luka berat. Bahunya telah ditusuk oleh Tresor Beast Diamond Rat. Dalam sekali tembak, salah satu dari empat kepala tewas, satu luka parah, dan dua lainnya luka. Pada saat ini, suara kincuan terdengar. Pemimpinmu sudah mati, jangan melawan. Kata-kata kincuan bukan untuk pihak lain menyerah. Bandit hebat, bandit hebat yang tangannya berlumuran darah, tidak akan membiarkan mereka menyerah. Dia meneriakkan ini untuk mengalihkan perhatian mereka, untuk membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung, dan untuk mengurangi korban dari orang-orang sekte naga ilahi. Ketika bandit pembunuh naga mendengar kata-kata kincuan, mereka secara alami menoleh untuk melihat kepala mereka. Ketika mereka melakukannya, ekspresi mereka sangat menarik. Ini karena mereka kebetulan melihat kepala kelima terbunuh. Dan kepala keempat sudah mati. Dua kepala lainnya juga menolak dengan sengit. Hanya masalah waktu sebelum mereka dibunuh. Begitu seseorang kehilangan keinginan untuk bertarung, kekuatan bertarung mereka pasti akan turun. Bandit pembunuh naga sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri karena mereka tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa. Jika mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka akan bertempur sampai mati. Karena mereka tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka secara alami tidak akan bertarung sampai mati. Mereka hanya ingin melarikan diri. Memanen. Para bandit pembunuh naga tumbang satu per satu. Banyak dari mereka memanggil tunggangan mereka dan ingin terbang menjauh. Namun, kincuan tidak memberi mereka kesempatan. Dragon fins lima warna, beruang naga emas bumi besar, dan penyu air hitam. Saat Blackwater turtle bergerak, itu mengubah sekeliling menjadi lautan. Ini adalah kemampuan Blackwater turtle, Fast Ocean. Kong! Blackwater turtle adalah keberadaan seperti iblis di dalam air. Pembunuhan berlanjut. Kincuan berdiri di belakang Five Colored Dragon Fins dan memegang busur berat misterius di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia akan menembakkan panah. Setiap panah akan membunuh satu orang. Beberapa binatang juga terus memanen. Sayangnya, kepala ketujuh yang terakhir menggunakan harta karun dan lolos dengan luka berat. Meskipun dia tidak mati, sulit baginya untuk bertahan hidup. Bahkan harta hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia selamat, dia hanya akan menjadi cacat. Dia tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Pertempuran berlanjut sampai langit menjadi gelap. Pertempuran berakhir. Pada akhirnya, hampir seratus bandit pembunuh naga berhasil melarikan diri. Dari dua ribu orang, seratus telah melarikan diri. Di antara mereka, ada beberapa yang terluka. Kincuan tidak membiarkan mereka mengejar mereka. Musuh yang terpojok tidak boleh dikejar. Selain itu, sekte naga ilahi juga memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Mereka membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan perang. Baru keesokan paginya tempat ini dibersihkan dan semuanya kembali normal. Ada cukup banyak rampasan perang. Pada akhirnya, ada beberapa karung besar, dan Penatuayu secara pribadi memimpin beberapa orang untuk mengaturnya. Dia bertanya pada Kincuan apa yang dia butuhkan, dan ketika saatnya tiba, dia akan menulis daftar untuknya dan melihat apakah ada yang dia butuhkan. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Misalnya, kristal surgawi, beberapa ramuan khusus, resep, batu kekacauan. Semua orang kembali untuk beristirahat. Semuanya sangat bersemangat. Sekte Naga Dewa menderita banyak korban kali ini. Lebih dari 30 meninggal dan lebih dari 100 terluka. Namun, hasil ini bisa digambarkan sebagai keajaiban. Pada siang hari, Elder Yu datang. Kincuan tahu bahwa lelaki tua itu sedang memikirkan sesuatu. 1263. Semua orang sangat bersemangat. Elder Yu tidak berbicara sampai makan selesai. Kincuan, kita sepertinya telah menyingkirkan banyak orang dari bandit pembantai naga, dan masih ada enam kepala. Nyatanya, ini tidak bisa melukai mereka sama sekali. Pilar sebenarnya dari bandit pembantai naga adalah kepala besar dan kepala kedua. Kepala lainnya akan segera muncul. Kincuan tercengang, bukankah mereka mengatakan bahwa delapan kepala itu seperti saudara? Kepala besar dan kepala kedua sedekat saudara. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka adalah saudara kandung. Meskipun enam lainnya juga kepala, mereka sama sekali berbeda. Jika mereka mati, orang lain akan menggantikannya dengan sangat cepat, kata penatua Anda. Omong-omong, panen kali ini bisa dikatakan bagus, tapi bisa juga dikatakan hampir tidak ada. Dua ribu orang dan enam kepala bahkan tidak cukup untuk melukai bandit pembantai naga, apalagi memotong lengan kanan dan kiri mereka. Namun, pertempuran ini bisa mengembalikan kepercayaan diri Dragon Slut Rinsek. Ini adalah moral, yang terkadang sangat penting. Kincuan tersenyum? Tidak apa-apa, kita tidak perlu terburu-buru. Seseorang lebih cemas dari kita. Kita akan menunggu di sini. Rumor mengatakan bahwa pemimpin besar dan pemimpin kedua berada di alam kesempurnaan hebat setengah langkah. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berada di alam Sein setengah langkah. Rumor mengatakan bahwa mereka hanya berjarak setengah langkah dari disebut alam Sein dan bisa menerobos ke alam Sein kapan saja. Seorang lelaki tua berkata, Kincuan santai ketika mendengar ini. Selama itu bukan alam Sein, Kincuan tidak akan takut. Selama itu bukan alam Sein, Kincuan akan memiliki kekuatan untuk bertarung, atau setidaknya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Di masa depan, Ming Ruo Shen pasti akan menjadi alam Sein. Jika dia melakukannya, maka Sekte Pembantaian Naga pasti akan aman. Ming Ruo Shen sendiri pasti bisa mendukung Sekte Pembantaian Naga. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Selama itu bukan alam Sein, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Juga, akan ada Sein di masa depan. Kincuan tersenyum. Ah, maksudmu Sekte Pembantaian Naga kita akan memiliki orang suci di masa depan? Elder Yu bertanya dengan heran. Iya, tidak boleh terlalu lama, tapi juga tidak boleh terlalu pendek. Setidaknya 3-5 tahun, paling lama 10 tahun. Kincuan tersenyum. Siapa? Siapa? Pena Tuayu berkata dengan bersemangat. Yang lain juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan membosankan jika aku mengatakannya. Kamu tunggu saja, bukankah lebih menarik seperti ini? Kincuan tidak akan mengatakannya. Tidak peduli apa alasannya, dia tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya, ini bukan tebakan yang mudah. Kebanyakan orang tidak akan menebak bahwa itu adalah anak muda, karena tidak realistis bagi seorang anak muda untuk menembus level Sein di sini. Paling tidak, seseorang harus berada di level Parubaya. Ini juga mengapa Pena Tuayu dan yang lainnya tidak dapat menebaknya. Banyak orang menduga bahwa itu adalah dekan cabang 5 elemen, Jian King. Jian King adalah pria yang tampan. Dia adalah seorang pria Parubaya. Dia juga berada pada kesempurnaan besar dari alam semi-bijak. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia berada pada kesempurnaan besar dari alam semi-bijak. Kekuatan tempurnya sangat tangguh. Pamornya di Sekte Naga Ilahi sangat tinggi. Dia telah berkontribusi banyak dalam pertarungan grup ini. Kincuan telah melakukan kontak dengan pria ini. Dia adalah pria yang sangat karismatik. Selain itu, Kincuan merasa memiliki peluang besar untuk memasuki alam bijak. Namun, butuh setidaknya 30 atau 50 tahun baginya untuk melakukannya. Banyak orang menduga bahwa itu adalah Jian King. Ini juga sangat normal. Bahkan Tetua Yudan yang lainnya menebak bahwa itu adalah Jian King. Jian King telah menggantikan Ming Yang Zhao sebagai Tetua Agung. Pada saat yang sama, dia juga dekan cabang lima elemen dan Tetua Agung. Jian King ingin berbicara dengan Kincuan. Akhirnya, dia mengundang Kincuan untuk jalan-jalan. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Dia mengobrol dengan Jian King sambil berjalan. Tuan Kin adalah orang yang luar biasa. Kali ini, itu semua berkat Tuan Kin. Jika tidak, Sekte Naga Ilahi akan benar-benar menghilang, kata Jian King sambil tersenyum. Panggil aku Kincuan. Sama-sama, tak satupun dari kita ingin melihat sesuatu terjadi pada Sekte Naga Ilahi. Semua orang bekerja keras. Ini adalah pujian semua orang, kata Kincuan sambil tersenyum. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggilmu Saudara Kin. Jian King berkata sambil tersenyum. Dia adalah orang yang sangat bebas dan mudah. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak. Kincuan tersenyum. Oke, saya sangat senang hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Saudara. Jian King berkata sambil tersenyum. Baiklah, jangan masam. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kami benar-benar bersaudara. Tidak perlu bersikap sopan. Kalau begitu ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum. Meskipun anggurmu sangat enak dan tidak sebagus milikku, anggurku juga sangat istimewa. Ayo pergi dan rasakan. Jian King berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. Mereka berdua pergi ke halaman tempat Jian King berada. Nyonya, saya kembali. Salah satu saudara laki-laki saya ada di sini. Saat dia berbicara, Jian King dan Kincuan masuk. King, kamu punya tamu. Suara lembut terdengar. Kincuan melihat seorang wanita duduk di kursi. Di sampingnya ada seorang wanita muda. Wanita itu tampak sangat muda. Dia bermartabat dan memiliki ciri-ciri halus. Meskipun dia bukan kecantikan yang menakjubkan, dia sangat menyenangkan untuk dilihat. Dia adalah wanita yang sangat bermartabat dan pendiam. Silakan duduk. Jangan berdiri pada upacara. Saya tidak enak badan, jadi saya tidak akan berdiri. Saya minta maaf. Wanita itu tersenyum dan menyapa Kincuan. Kakak, ini nyonya. Dia sedang tidak enak badan. Ayo, duduklah. Jian King berkata sambil tersenyum. Jian King pertama kali mengundang Kincuan untuk duduk. Kemudian, dia berjalan ke sisi wanita itu dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. Oke, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Selama kamu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah membuatmu lelah dan tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Wanita itu berkata dengan lembut. Pada akhirnya, wanita muda itu mendorong wanita itu menjauh. Sebelum wanita itu pergi, dia tersenyum dan menyapa Kincuan. Dia menyuruh Kincuan untuk tidak berdiri dalam upacara dan memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Kakak Ipar, apa yang terjadi? Setelah wanita itu pergi, Kincuan bertanya dengan santai. Nyatanya, Kincuan sudah bisa melihat bahwa wanita itu hanya bisa menggerakkan kepalanya. Selain itu, dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya yang lain. Huh, dia diracun. Jianqing berkata dan menghela nafas. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Jianqing sepertinya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia tanpa sadar berkata, dia adalah wanita yang baik. Dia mengikuti saya untuk waktu yang lama dan kami sangat mencintai satu sama lain. Namun, kami tidak menikmati satu haripun yang baik bersama. Dia diracuni oleh musuh. Meskipun saya membalas dendam, jadi apa? Dia kesakitan. Saya hanya punya satu wanita. Dia meminta saya untuk menikah lagi, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Agar saya menikah lagi, dia memukul kursi dengan kepalanya. Dia hanya bisa menggerakkannya kepala dan bahkan menggigit lidahnya. Saya tidak berani meninggalkannya sendirian sekarang. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika Anda bunuh diri, saya akan bunuh diri dengan Anda. Dia takut. Sekarang, emosinya jauh lebih stabil. Namun, dia selalu ingin saya menikah wanita lain. Dia tidak ingin saya mengakhiri garis keluarga saya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Saya lebih suka tidak punya anak. Kincuan menatap pria itu kesakitan. Dia bisa melihat bahwa itu benar. Dia benar-benar pria yang baik. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tipe orang yang sulit ditemukan di dunia. Jian King tampaknya menyadari apa yang dia katakan. Dia tersenyum canggung dan berkata, Maaf, saya tidak tahu mengapa saya berbicara begitu banyak. Tunggu sebentar, saya akan mengambil anggur. Oke, Kincuan tidak banyak bicara. Dia tersenyum dan mengangguk. Segera, anggur disajikan. Hidangan juga disajikan. Masakannya tidak buruk. Hah. 1264. Hah. Anggurnya sangat enak. Ayo, cicipi. Anggur ini benar-benar luar biasa. Jian King tersenyum dan menuangkan secangkir untuk Kincuan. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Dia menyesap, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam perasaan aneh. Perasaan ini tidak intens, tapi sangat menyegarkan. Seolah-olah dia telah mengalami kehidupan, reinkarnasi. Itu seperti mimpi mabuk, tapi sangat jelas. Ketika dia sadar kembali, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Apakah ini mimpi mabuk? Nama ini hanya perasaan Kincuan, tetapi Kincuan tidak tahu nama aslinya. Ini adalah resep anggur yang tidak lengkap. Sepertiga bahannya hilang. Selain itu, keterampilan kuliner saya tidak bagus. Kalau tidak, rasanya akan lebih enak, kata Jian King menyesal. Apa nama anggur ini? Kincuan bertanya. Anggur ini disebut Drunken Dream dalam resep kuno, kata Jian King. Itu benar-benar tepat. Kincuan tersenyum. Anggur yang enak. Anggur yang sangat enak, kata Kincuan sambil tersenyum. Kakak, kamu harus punya saluran sendiri. Lihat apakah resep anggur ini bisa disempurnakan. Jian King menyerahkan resep kuno ke Kincuan. Kincuan berpikir sejenak dan tidak menolak. Dia sangat menginginkan resep anggur ini. Dia bisa memberikan kompensasi kepadanya dengan cara lain. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara, kata Kincuan sambil tersenyum. Jangan berdiri pada upacara. Bersikap sopan tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Kincuan melihat resep anggur saat Golden Divine-nya perlahan fokus. Tiga kata ilusi muncul di bagian yang rusak. Moon All Flower, diikuti dengan nama. Ini adalah nama beberapa tumbuhan. Kesempurnaan. Ini adalah kemampuan mata Dewa Emas Kincuan. Itu bisa menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang rusak, termasuk teknik kultivasi, keterampilan bertarung, formula obat, dan formula pil. Makan dan minum. Pada saat itu, wanita muda sebelumnya dengan cepat berlari. Sesuatu terjadi pada nyonya. Sesuatu terjadi pada nyonya. Ekspresi Jian King berubah. Kakak, permisi. Ayo pergi. Aku akan pergi denganmu. Kincuan berdiri dan berkata. Jian King tidak menolak. Dia berjalan dengan gugup. Pada saat ini, gadis itu berlari. Ada apa dengan nyonya? Jian King bertanya dengan cemberut. Racunnya beraksi. Kata gadis itu gugup. Jian King mempercepat gerak kakinya. Kincuan mengikutinya ke kamar. Wanita itu sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tetapi ekspresinya damai, seolah dia telah dibebaskan. Yun Er. Yun Er. Jian King. Seorang pria dewasa, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Air mata terus-menerus jatuh dari matanya, menyebabkan hati kincuan sakit. Pria ini sangat mencintai wanita ini. Dia sangat, sangat mencintainya. Kincuan berjalan mendekat dan matanya berbinar. Saudaraku, masih ada harapan. Ah, saudara, maksudmu? Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Minggir, kata kincuan. Baiklah-baiklah. Jian King buru-buru melangkah ke samping. Kincuan mengeluarkan jarum emas ke cubung dan mulai memasukkannya. Saat jarum dimasukkan, wajah wanita itu perlahan berubah dari hijau menjadi putih. Kincuan mulai mencabut jarumnya. Pada akhirnya, hanya tersisa satu jarum. Tetesan cairan hijau mengalir terus-menerus. Setetes demi setetes, menetes ke bawah. Kincuan menyeka keringat di dahinya. Untungnya, fisiknya cukup kuat dan kitab suci sembilan jalan kedokteran sudah cukup. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan nyawa wanita ini, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia dapat mendetoksifikasi racun, dia memutuskan untuk menyelamatkannya sampai akhir. Saudaraku, ini sulit bagimu. Jian King menatap wanita itu dengan gugup. Jangan khawatir, saudara. Tidak apa-apa sekarang. Kincuan tersenyum. Jian King menghela nafas lega. Aku hanya memiliki dia. Jika dia meninggalkanku lagi. Wanita itu terbaring di sana dengan air mata berlinang. Dia sudah bangun dan secara alami mendengar kata-kata Jian King. Kincuan tersenyum dan mengeluarkan jarum terakhir. Kaka ipar, coba duduk, kata Kincuan. Kata-katanya membuat ruangan itu sangat sunyi. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Lengannya bergerak sedikit. Eh, dia bisa bergerak. Wanita itu adalah seorang seniman bela diri, jadi tubuhnya secara alami berbeda dari orang biasa. Karena itu, dia perlahan duduk dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Mata Jian King juga terbuka lebar. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wanita itu menangis bahagia. Dia memeluk Jian King, menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Kincuan sudah pergi. Sisakan waktu untuk mereka. Ketika Kincuan kembali, dia melihat resep kuno yang telah dia pulihkan. Itu adalah resep kuno untuk menyeduh anggur. Namun, Kincuan merasa bahwa Drunken Life ini hanya baik untuk diminum dan rasanya enak. Tidak ada manfaat apapun. Oleh karena itu, Kincuan ingin memodifikasinya. Ia ingin mengubah beberapa bahan agar wine bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya adalah mencari bahan-bahannya. Sebagian besar bahannya sangat mudah ditemukan bahkan bisa dibeli langsung. Ada dua bahan yang relatif langka, tetapi hanya relatif jarang. Rumput mimpi bintang dan bunga kematian. Nama Deat Flower terdengar seperti sangat beracun, tetapi sebenarnya tidak. Bunga kematian hanya bisa membiarkan seseorang memalsukan kematian mereka. Ini adalah bahan penting untuk menyeduh Drunken Life. Kincuan menambahkan Dragon Tai Sui dan beberapa tumbuhan berharga lainnya yang dapat menyempurnakan anggur tanpa merusak bahan resepnya. Dengan cara ini, Drunken Life akan menjadi anggur obat. Pada akhirnya, Kincuan menemukan semua bahannya tetapi tidak menyeduhnya. Ini adalah waktu khusus dan itu bukan waktu yang tepat. Di malam hari, Jian King dan wanita itu datang. Mereka datang untuk berterima kasih kepada Kincuan. Wajah wanita itu bersinar. Jian King sangat senang. Dia naik dan memeluk Kincuan. Saudaraku, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Wanita itu membungkuk dan berkata. Kincuan buru-buru menghentikannya. Kaka Ipar, jangan. Oke, kita keluarga. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini istri saya. Raja Iblis memelototinya dan pergi untuk berbicara dengan wanita itu. Kincuan minum dan mengobrol dengan Jian King. Mereka tidak minum sepuasnya sebelumnya, jadi mereka melanjutkan. Saudaraku, kamu benar-benar menyembunyikan kahlianmu. Keterampilan medismu tidak dapat disangkal. Kamu benar-benar seorang dokter ilahi. Saat keduanya mengobrol, mereka secara alami berbicara tentang sekte Dewa Naga dan bajak laut pembunuh naga. Jian King tahu banyak tentang sekte Naga Ilahi. Selain itu, dia sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tetuayu. Pemimpin dan pemimpin kedua pasti belum mencapai level martial saint. Itu sudah pasti, kata Jian King. Itu bagus. Jangan khawatir. Kincuan tersenyum. Apakah kamu ingin melihat binatang penjaga dari sekte Dewa Naga? Jian King tersenyum. Kincuan tertegun. Dia bisa dianggap sebagai master penjinak binatang. Selain itu, dia memiliki banyak binatang jinak yang berharga dan binatang yang berharga. Oleh karena itu, dia tidak terlalu ingin melihat beberapa binatang iblis biasa. Oke, Kincuan sangat tertarik. Keduanya pergi ke gunung belakang. Binatang penjaga harus melindungi seluruh sekte. Biasanya, kecuali sekte itu dalam bahaya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Bukan sembarang binatang iblis yang bisa menjadi binatang penjaga. Ada banyak jenis binatang penjaga. Sebagai contoh, beberapa tanaman. Pernah ada sekte super besar yang binatang penjaganya adalah pohon anggur pemakan manusia yang besar. 1265. Pelindung sekte Dewanaga juga merupakan tanaman, dan tanaman yang sangat umum pada saat itu. Ini adalah pelindung dari sekte Dewanaga. Kincuan tertegun. Jiang Qing mengangguk. Ini adalah pohon pinus, tetapi tampaknya tidak memiliki vitalitas yang cukup. Pohon pinus itu kelihatannya tidak terlalu besar, hanya setinggi 10 meter dan setebal tangki air. Tapi itu terlihat kuat dan bertenaga, sayangnya tidak memiliki vitalitas yang cukup. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pohon pinus ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan spiritualitasnya sangat kuat. Kincuan perlahan berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kulit kayu tua itu. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba merasakan keinginan dari pohon pinus ini. Itu sangat aneh. Ada banyak keberadaan aneh di antara tumbuhan, bunga pemakan manusia, tanaman merambat pemakan manusia, dan sebagainya. Hal-hal ini bisa menjerat dan membunuh manusia, bahkan menguburnya di akarnya sebagai makanan. Tentu saja, beberapa binatang setan dan burung tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan Kincuan dapat merasakan dari keinginan pohon pinus ini bahwa ia sakit, dan tampaknya sangat sakit. Ketika tangan Kincuan menyentuh kulit pohon pinus yang tebal, sedikit jejak vitalitas memasuki pohon pinus. Ini adalah dao dari semua makhluk hidup. Itu bukan vitalitas Kincuan sendiri, tetapi transformasi alami dari dao semua makhluk hidup menjadi vitalitas, dan kemudian memasuki pohon kuno. Mata Kincuan berbinar karena dia bisa merasakan pohon pinus kuno ini menyerap vitalitasnya. Itu seperti embun kekeringan, dan bisa menyembuhkan penyakitnya. Ini membuat Kincuan sedikit bingung, tetapi dia mempercepat transformasi, dan kemudian sejumlah besar vitalitas terus memasuki pohon pinus kuno. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jian Qing tidak mengganggu Kincuan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan, tetapi dia mengerti Kincuan, jadi dia hanya menunggu. Terima kasih, aku sudah selesai. Sebuah pikiran muncul di benak Kincuan, dan kemudian vitalitas Kincuan tidak bisa lagi memasuki pohon pinus kuno. Tidak hanya itu, aura misterius memasuki tubuh Kincuan, dan kemudian aura ini berenang melalui tubuh Kincuan, dan akhirnya menyatu menjadi pohon anggur naga emas. Apakah ini roh tumbuhan? Mata Kincuan berbinar, ini adalah hal yang baik. Semangat tumbuhan itu seperti jiwa tumbuhan. Pengaruh roh tumbuhan pada tumbuhan seperti pengaruh jiwa manusia pada manusia. Anggur naga emas di lautan kesadarannya tampaknya telah hidup kembali. Itu dipenuhi dengan spiritualitas dan seperti naga emas kecil melingkari itu. Itu seperti banyak naga emas. Barang bagus, barang bagus. Kincuan sangat bersemangat. Selama periode waktu ini, dia sering menggunakan Golden Dragon Fin. Saat ini, Golden Dragon Fin dapat dikatakan telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Golden Dragon Fin saat ini adalah Golden Dragon Fin asli. Setiap pohon anggur naga seperti naga yang mengjulang tinggi. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Jiang Qing masih di sana. Jiang Qing mengangguk. Kincuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pinus kuno sebelum pergi. Dia tidak tahu bagaimana pinus kuno ini bisa menjadi pelindung sekte naga ilahi. Adapun bagaimana tepatnya itu, dia tidak tahu. Namun, untuk bisa memberi kincuan roh tumbuhan, seharusnya tidak sesederhana itu. Dia menoleh ke belakang untuk melihat pohon pinus kuno yang kuat. Sekarang terlihat kuat dan sehat. Saudaraku, pohon pinus kuno ini tampaknya telah berubah, kata Jiang Qing dengan heran. Benar-benar, kincuan bertanya. Jiang Qing mengangguk. Benar, saudaraku, apakah pinus kuno ini pernah bergerak sebelumnya? Kincuan bertanya. Jiang Qing menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekte naga ilahi seharusnya tidak melihatnya sebelumnya. Namun, sekte itu diturunkan seribu tahun yang lalu. Pinus kuno ini bergerak dan dengan mudah membunuh seorang petapa kesempurnaan agung. Selain itu, dia membunuh lebih dari sepuluh dari mereka sekaligus. Mungkin ada alasan untuk ini. Selain itu, ini adalah dewa penjaga, dewa penjaga naga ilahi. Sebenarnya, kincuan bisa merasakannya sekarang. Setelah dia menyembuhkan penyakit pohon pinus kuno ini, auranya menjadi sangat kuat. Itu memberikan perasaan mampu mendukung langit dan bumi. Namun, sulit untuk mengatakannya. Ada sangat sedikit tanaman. Legenda mengatakan bahwa ada pohon anggur dan tanaman labu. Mereka bisa dikatakan ilahi dan telah menjerat banyak keberadaan tingkat dewa sampai mati. Langit sekarang gelap. Setelah Jiang Qing kembali, dia mengucapkan selamat tinggal pada wanita itu dan pergi. Kincuan dan Raja Iblis sedang berbaring di atap dan melihat ke bulan. Cahaya bulan malam ini sangat indah. Raja Iblis memeluk lututnya dan duduk di sebelah kincuan. Melihat garis yang sempurna, mereka terlihat begitu lembut dan cantik di bawah sinar bulan. Dari samping, Raja Iblis sangat cantik. Raja Iblis melihat ke belakang dan melihat tatapan tergila-gila kincuan. Dia tersipu dan tersenyum, apakah itu terlihat bagus? Ya, sangat bagus hingga terasa tidak nyata. Ayo, biarkan suamimu memeriksanya. Kincuan tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia membawanya turun dari atap dan kembali ke kamarnya. Lima hari telah berlalu sejak insiden dengan Bajak Laut Pembunuh Naga. Banyak orang masih merasa tertekan. Lagipula, semua orang tahu bahwa Bajak Laut Pembunuh Naga memiliki pemimpin dan pemimpin kedua. Pada hari ini, sekelompok orang datang ke Sekte Naga Ilahi. Itu bukan Bajak Laut Pembunuh Naga. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Seorang pemuda tampan berjalan ke pintu masuk Sekte Naga Ilahi dan berhenti. Hmm, menarik. Ada formasi. Tetuali, bagaimana menurutmu? Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Brilliant, formasi ini brilliant, kata seorang lelaki tua setelah melihat beberapa saat. Bisakah itu rusak? Pemuda itu bertanya. Saya tidak yakin, tapi saya yakin itu akan sangat sulit. Bahkan jika itu bisa dipatahkan, kita harus menderita kerugian besar, kata Penatuali. Big Brother Guard, kami dari klan Bella diri suci. Kami di sini untuk berkunjung, kata pemuda itu kepada penjaga. Mereka bisa melihat para murid menjaga Sekte Naga Ilahi dan berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa menerobos masuk. Penjaga itu mungkin pernah mendengar tentang klan Bella diri suci. Dia tercengang dan dengan cepat berkata, tolong tunggu. Penjaga pergi mencari Jian King. Jian King bertanggung jawab atas segalanya di Sekte Naga Ilahi. Jian King mengerutkan kening. Mengapa klan Bella diri suci datang saat ini? Bagaimanapun, itu darurat. Entah itu hal yang baik atau buruk. Dia menemukan Kincuan dan meminta Kincuan untuk pergi bersamanya. Kincuan tercengang saat mendengar klan Bella diri suci. Jian King menjelaskan kepada Kincuan bahwa klan Bella diri suci bahkan lebih kuat daripada bajak laut pembunuh naga. Dikatakan bahwa klan Bella diri suci memiliki ahli tingkat sein. Bahkan jika mereka tidak memilikinya sekarang, mereka memilikinya di masa lalu. Ini adalah asal dari klan Bella diri suci. Sebuah pintu formasi dibuka, dan orang-orang dari klan Bella diri suci masuk. Ada sekitar 20 orang dari klan Bella diri suci. Itu bukan jumlah yang besar, tapi juga bukan jumlah yang kecil. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Dia anggun dan mulia, dan dia memiliki kultivasi yang kuat. Setiap gerakannya memiliki aura bangsawan. Pria muda itu melirik Kincuan. Ada sekitar selusin orang di pihak Jian King, dan mereka semua adalah penatua. Etiket ini tidak kecil, tapi mau bagaimana lagi? Klan Bella diri suci terlalu kuat. Selamat, penatua Jian King, kata pemuda itu sambil tersenyum. Jian King tersenyum dan berkata, Tuan Mudakun, Anda terlalu sopan. Kincuan tahu bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Mengapa saya tidak melihat nona Ming? Tuan Mudakun berkata dengan santai. Tuan Mudakun, kenapa kamu ada di sini? Jian King tidak menjawab dan mengganti topik. 1266. Tuan Mudakun, mengapa Anda datang ke Sekte Naga Dewa? Jian King mengubah topik dan bertanya dengan santai. Haha, tidak banyak, saya hanya datang untuk melihat-lihat. Sebelumnya, Ming Yang Zhao mengatakan bahwa dia akan menyetujui lamaran saya, jadi saya datang. Tuan Mudakun tersenyum. He he, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Ming Yang Zhao bukan penatua yang hebat lagi. Untuk pernikahan, Ming Ruo Shen mungkin harus memutuskannya sendiri. Semoga beruntung, kata Jian King. Tetua Jian King tidak mendukung pernikahanku dengan Ming Ruo Shen. Tuan Mudakun tersenyum dan menatap Jian King. Bukannya aku tidak mendukungnya, tapi aku tidak berhak. Tuan Mudakun, kamu pasti lelah. Apakah kamu ingin istirahat dulu? Ji King bertanya. Oke terima kasih. Tuan Mudakun tersenyum. Tuan Mudakun dan kelompoknya menetap di sebuah rumah besar. Kemudian, Jian King dan kelompoknya pergi. Tuan Mudakun, Sekte Naga Dewa ini sudah berada pada saat paling kritis. Mengapa kamu tidak bersikap bijaksana? Seorang pria bertanya pada Tuan Mudakun. Apa terburu-buru? Aku sudah bertahan begitu lama. Kenapa? Tuan Mudakun berkata dengan acuh tak acuh. Ya, ya, Tuan Mudakun menarik. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Aku suka wanita cantik, tapi yang lebih kuinginkan adalah wanita cantik menyukaiku dan berinisiatif untuk melemparkan diri ke arahku. Aku ingin merasakan cinta seorang wanita. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan status. Yang kuinginkan adalah perasaan bersedia melakukan segalanya untukmu, Tuan Mudakun berkata dengan lembut dengan mata terpejam. Tuan Mudakun, kamu pasti akan berhasil kali ini. Ketika saatnya tiba, kamu hanya harus menjadi pahlawan dan dia pasti akan menyerahkan dirinya ke pelukanmu. Pria itu berkata. Tuan Mudakun memandang pria itu dengan dingin, jika Ming Ruo Shen adalah wanita seperti itu, bagaimana mungkin saya tidak mendapatkannya begitu lama. Saya tidak memiliki harapan yang tinggi untuknya, dan tidak mungkin dia bersedia. Saya hanya ingin memaksanya untuk menyerah saat ini dan memaksanya melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Jika saya ingin dia bersedia, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Tuan Mudakun masuk ke kamar. Pria itu menundukkan kepalanya sedikit. Para tetua di sekitarnya mencari kamar mereka sendiri seolah-olah mereka tidak melihat pria itu. Pada siang hari, dia mengirim seseorang untuk mengundang Tuan Mudakun makan siang bersama. Kali ini, Kincuan tidak pergi. Dia tidak menyukai Tuan Mudakun itu. Dia tampaknya sangat licik tetapi sebenarnya tidak berguna. Kultivasi dan kekuatannya cukup bagus. Namun, orang-orang di sekitarnya sangat kuat. Setidaknya ada dua dari mereka di alam kesempurnaan hebat Semisage. Bahkan, salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam bijak setengah langkah. Ranah bijak setengah langkah adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Itu juga merupakan ranah yang sangat penting. Hampir tak terhitung orang diblokir di luar alam bijak. Sage setengah langkah bukanlah sage. Namun, alam bijak setengah langkah juga merupakan keberadaan yang transenden. Ada banyak orang di dunia ini. Semua orang ingin menjadi eksistensi unik di dunia ini. Misalnya, mereka ingin menjadi tak terkalahkan di bawah alam bijak, yang terkuat di bawah alam bijak, dan tak terhentikan di bawah alam bijak. Namun, tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Oleh karena itu, ini hanya keinginan yang indah. Merupakan kehormatan besar untuk dapat berdiri di puncak lingkaran di alam bijak setengah langkah. Kincuan berada di tahap pertama dari alam bijak setengah langkah. Namun, dia bisa melihat kekuatan orang-orang di bawah alam bijak. Oleh karena itu, dia dapat melihat bahwa lawannya berada di alam bijak setengah langkah. Selain itu, dia merasakannya dengan hati-hati tanpa mengedipkan mata. Dia ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan lawannya. Karena itu, ia memberikan perhatian khusus kepada lawannya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang sama. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan ahli alam bijak setengah langkah. Klan bela diri suci ini tidak sederhana. Ming Ruo Shen makan siang di tempat kincuan. Tuan Mudakun pergi ke halaman lima elemen untuk mencari Ming Ruo Shen. Secara alami, dia tidak menemukannya. Namun, Tuan Mudakun menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menemukan halaman kincuan. Secara alami, dia melihat Ming Ruo Shen di sana. Kincuan, Raja Iblis, dan Ming Ruo Shen. Tiga orang. Tuan Mudakun tiba-tiba menjadi cemburu saat melihat kincuan. Dia sangat cemburu. Namun, dia masih memiliki sedikit toleransi. Nona Ming, akhirnya aku menemukanmu, kata Tuan Mudakun sambil tersenyum. Apa masalahnya? Tanya Ming Ruo Shen. Saya sangat mengagumi Nona Ming. Saya ingin berteman dengan Anda, kata Tuan Mudakun. Maaf, aku suka kedamaian dan ketenangan. Ming Ruo Shen menggelengkan kepalanya. Ming Ruo Shen, siapa dia? Tuan Mudakun tiba-tiba menunjuk ke kincuan dan berkata. Ming Ruo Shen terkejut. Namun, matanya berkedip dan dia berkata, Kincuan, biarkan mereka pergi. Kincuan juga terkejut. Wanita ini. Nak, itu bukan urusanmu. Jangan terlibat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Mudakun memandang kincuan dengan jijik dan berkata. Meskipun kincuan tidak peduli dengan orang ini, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Ini adalah kedua kalinya dia dipandang dengan jijik. Sebelumnya, dia dipandang dengan tatapan seperti ini saat dia menyambut mereka dengan Jian King. Ini halaman saya. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi. Kata kincuan. Apakah kamu mengusir kami? Tuan Mudakun memandang kincuan dan bertanya dengan heran. Ekspresi berlebihan itu. Kincuan tertegun. Dia menganggup dan berkata, Iya. Apakah kamu tahu siapa kami? Siapa kamu untuk mengusir kami? Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membuat Anda meninggalkan sekte naga ilahi hanya dengan sepatah katapun? Tuan Mudakun berkata dengan dingin. Siapa kamu? Keluar sekarang? Kata Raja Iblis. Tuan Mudakun sangat terkejut saat melihat Raja Iblis. Lagipula, Raja Iblis tidak kalah dengan Ming Ruo Shen. Namun, kata-kata Raja Iblis sama sekali tidak sopan. Tuan Mudakun adalah seorang hedonis. Meskipun dia seorang hedonis, dia mengandalkan caovinisme laki-laki keluarganya. Oleh karena itu, dia memandang Raja Iblis dan berkata, Saya Tuan Mudakun dari klan Bela diri suci. Tuan Mudakun menatap Raja Iblis untuk melihat reaksinya. Aku tidak peduli siapa kamu. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Raja Iblis. Baiklah, tenanglah, Kincuan memegang tangan Raja Iblis dan berkata dengan tenang. Raja Iblis mengangguk. Mulut Tuan Mudakun berkedut. Dia menatap Kincuan dan berkata, Berlututlah dan minta maaf. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tuan Mudakun terprovokasi. Dia melakukan ini dengan sengaja karena dia ingin mendapatkan Raja Iblis juga. Oleh karena itu, dia ingin mempermalukan Kincuan. Dia adalah Tuan Mudakun dari klan Bela diri suci. Ini hanyalah sekte naga ilahi. Menurutnya, ini adalah tempat di mana dia bisa melangkah tanpa rasa takut. Kincuan menyipitkan matanya. Tidak ada salahnya menjadi seorang hedonis. Jika Anda melakukan sesuatu pada sekte naga ilahi, Kincuan tidak akan peduli. Namun, jangan menargetkan wanita saya sendiri dan memarahi saya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan. Anda ingin saya berlutut. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Tatapan Kincuan menekannya. Dia segera bertemu dengan tatapan Tuan Mudakun. Murka ilahi. Keterikatan. Kejutan jiwa. Berlutut. Kincuan meraung. Ini adalah raungan yang terdengar seperti Raungan Buddha. Pikiran Tuan Mudakun terguncang oleh kemurkaan ilahi. Saat dia merasa tidak nyaman, Raungan itu seperti keputusan dewa. Itu sakral dan tidak bisa ditolak. Kaki Tuan Mudakun menjadi lunak. 1267. Celepuk. Kaki Tuan Mudakun menjadi lunak, dan dia segera berlutut. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Tuan Mudakun sudah bangun saat dia berlutut, tapi dia sudah bisa merasakan lututnya menyentuh tanah. Saya berlutut. Saya berlutut. Saya berlutut. Aku berlutut dengan patuh. Suara mendesing. Tuan Mudakun berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah dan putih, dan matanya memancarkan sinar berbisa saat dia menatap kincuan. Jika tatapan bisa membunuh, maka Tuan Mudakun ini pasti akan mencabik-cabik kincuan tanpa ragu-ragu. Ini adalah penghinaan, penghinaan besar. Ini akan menjadi noda dalam hidupnya, noda yang tidak bisa dibersihkan, bayangan yang akan menimpannya selama sisa hidupnya. Ini akan menjadi mimpi buruk baginya selama sisa hidupnya. Kamu mencari kematian. Tuan Mudakun meremas kata-kata ini melalui giginya. Aku tidak peduli siapa kamu atau seberapa kuat klanmu. Itu klanmu, bukan kamu. Juga, ingat, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum bergerak melawanku. Mengesampingkan fakta bahwa kamu tidak dapat membunuhku, bahkan jika kamu bisa, kamu harus berhati-hati karena aku dapat dengan mudah menyeretmu ke bawah bersamaku. Kincuan mencibir pada Tuan Mudakun. Kalimat ini sangat efektif. Tuan Mudakun secara alami tidak ingin mati. Penampilan Kincuan benar-benar terlalu aneh. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika itu benar, meski dia selamat, jika dia lumpuh, lalu apa arti hidupnya? Dia akan sangat menyesalinya. Namun, jika dia takut dengan kata-kata kejam Yesiwen, bukankah dia akan lebih ketakutan lagi? Apalagi, dia belum melampiaskan permusuhan di hatinya. Bagaimana dia bisa menjernihkan masalah ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke sisi Tuan Mudakun. Ekspresinya juga sangat jelek. Dia memandang Kincuan dan berkata, Tuan Mudakun, Anda adalah keturunan dari klan Bela Diri Suci. Beraninya Anda meminta Tuan Mudakun untuk berlutut. Beraninya Anda menghina klan Bela Diri Suci. Jika Sekte Naga Ilahi tidak bisa berikan penjelasan yang memuaskan kepada klan Bela Diri Suci, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Kincuan menekan pria tua itu. Orang tua ini adalah keberadaan alam suci setengah langkah. Dia memandang rendah semua orang dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Dia memang memiliki modal untuk memandang rendah semua orang, dan Tuan Mudakun juga penuh percaya diri saat berdiri di sampingnya. Awalnya, kata-kata Kincuan membuatnya sedikit khawatir, tetapi lambat laun menghilang. Kata-kata Kincuan membuatnya perlahan melupakannya, dan dia sekali lagi merasakan penghinaan dari sebelumnya. Kakek Ho, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Mudakun berkata, Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat pria tua itu. Orang tua itu juga memandang Kincuan. Lelaki tua itu sebenarnya tidak berani langsung membuat masalah karena memikirkan formasi hebat itu. Sekte Naga Ilahi ini memiliki master formasi yang menakutkan yang pastinya merupakan eksistensi yang menakutkan. Oleh karena itu, dia berharap untuk meminjam kekuatan Sekte Naga Ilahi untuk menyingkirkan Kincuan, atau membunuhnya setelah mendapat izin dari Sekte Naga Ilahi. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku, tapi aku akan menjelaskannya. Jika kamu berani menyerang, kalian semua akan mati di sini. Setelah mengatakan itu, Kincuan melambaikan tangannya. Mereka mengejarnya. Serang atau tinggalkan. Namun, jika mereka pergi begitu saja, mereka akan sangat terhina. Jika mereka menyerang, mereka akan benar-benar ketakutan. Alasan utamanya adalah mereka khawatir tentang master formasi misterius di sini. Mereka takut akan terjebak di sini dan mati. Oleh karena itu, mereka berada dalam dilema dan merasa sangat canggung. Pergi dan panggil orang yang bertanggung jawab atas Sekte Naga Ilahi di sini, kata lelaki tua itu. Dua orang di sampingnya pergi. Kincuan memberinya perasaan yang sangat misterius. Ini karena seorang pemuda bisa sangat tidak bermoral. Ini bukan kepura-puran. Ini karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan kartu truf. Justru karena inilah dia, keberadaan alam suci setengah langkah, tidak berani bertindak gegabuh. Segera, Jianqing datang. Ketika Jianqing mendengar tentang masalah ini, dia juga merasa itu agak rumit. Namun, setelah dia tiba, dia menatap lelaki tua itu dan Tuan Mudakun dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Meskipun kami menyambutmu dan menghormatimu, bukankah terlalu banyak memperlakukan tamu seperti tamu? Jianqing menatap lelaki tua itu dan kemudian ke Tuan Mudakun. Penatua Jianqing, klan bela diri suci menginginkan penjelasan. Tuan Mudakun sepertinya belum mendengar kata-kata Jianqing. Dia berbicara segera setelah Jianqing selesai berbicara. Jika Anda ingin orang lain menghormati Anda, pertama-tama Anda harus menghormati orang lain. Anda ingin penjelasan? Tentu, tapi saya ingin Anda memberikan penjelasan kepada sekte naga ilahi dan saudara saya, kata Jianqing. Tuan Mudakun tertegun. Orang tua itu juga tertegun. Kapan sekte naga ilahi menjadi begitu pantang menyerah? Mereka bahkan berani meminta penjelasan dari klan bela diri suci. Kinquan tersenyum. Jianqing ini tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Dia punya nyali, dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ini karena lawannya berasal dari klan bela diri suci. Jika Kinquan tidak percaya diri, dia tidak akan bisa setenang dan tenang seperti Jianqing. Ini benar-benar karisma dan keberanian. Tentu saja, Kinquan juga tahu bahwa pihak lain juga ingin membalas kebaikannya. Lagipula, Yefutian telah menyembuhkan wanita itu. Menurut pendapatnya, Yefutian telah sangat membantunya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia ingin menghadapinya bersama Yefutian. Bahkan jika dia meninggal tanpa tempat pemakaman, dia tidak akan mundur dan tidak akan berubah. Baiklah, kami akan mengingat keramahan sekte naga ilahi. Selamat tinggal. Sikap Jianqing membuat lelaki tua itu merasa tidak bisa bertindak gegabuh. Ini karena Jianqing terlalu tenang. Sebelumnya, Kinquan seperti ini, dan sekarang Jianqing juga sama. Jika hanya ada satu, dia masih ragu. Sekarang, ada dua, atau bahkan empat. Kedua wanita itu sama sekali tidak terlihat khawatir. Mereka tampaknya tidak takut pada klan bela diri suci atau orang tua itu sama sekali. Mereka pergi seperti ini untuk memberi diri mereka jalan keluar. Mereka pasti tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, meski mereka pergi seperti ini, mereka tetap harus menahan amarah mereka yang sangat besar. Mereka pergi, tetapi mereka tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mereka pasti tidak bisa. Inilah yang dipikirkan lelaki tua itu. Tuan Mudakun bahkan lebih dari itu. Dia pasti ingin meretas Kinquan menjadi beberapa bagian dan membuatnya memohon kematian. Namun, etiket sekte naga ilahi tidak bisa hilang. Jianqing mengirim mereka pergi. Adapun apakah mereka akan datang lagi, itu tidak masalah. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Kinquan memandang Jianqing sambil tersenyum. Ayo pergi, saudaraku yang baik. Aku akan mentraktirmu minum. Oke. Keduanya minum dan mengobrol. Jangan khawatir. Mereka tidak akan datang lagi. Kinquan tersenyum. Mengapa? Jiqing bertanya. Malu. Mereka tidak bisa kehilangan muka, jadi mereka tidak bisa kembali dan mengatakannya. Mereka tidak ingin kehilangan muka di depan klan mereka sendiri. Baik lelaki tua maupun Tuan Mudakun tidak mau, kata Kinquan sambil tersenyum. Jianqing memikirkannya dan setuju, tapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Jadi, jika kita tidak mengatakannya, mereka pasti tidak akan mengatakannya. Sebenarnya, ini terutama karena formasi mantramu. Mereka takut master formasi mantra misterius dari sekte naga ilahi akan menjebak mereka di sini, kata Jianqing sambil tersenyum. Jangan khawatir, semuanya akan menjadi lebih baik. Kinquan terkekeh. Kali ini, klan bela diri suci benar-benar meminta masalah. Setelah datang kurang dari sehari, mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak beristirahat. 1268. Bandit pembantai naga ada di sini. Lebih dari 10 ribu orang dipimpin oleh orang kedua dari bandit pembantai naga. Ketika berita itu sampai ke sekte Dewan Naga, banyak orang di sekte itu panik. Mereka sedikit takut dengan kata orang kedua. Dia adalah eksistensi seperti iblis. Kinquan tertegun ketika mendengar itu. Bandit pembantai naga benar-benar murah hati. Meskipun Kinquan tahu bahwa akan ada ribuan orang yang bertarung di masa depan, dia masih sedikit terkejut saat hari itu tiba. Kinquan sedikit khawatir, tapi dia tidak terlalu khawatir. Inisiatif ada di tangannya. Namun, karena pihak lain datang kali ini, mereka pasti bisa mematahkan formasi. Harga untuk memecahkan formasi mungkin terkait dengan 10 ribu orang ini. Ini memaksa Kinquan untuk melakukan persiapan lebih awal. Cuaner, bandit pembantai naga diharapkan tiba lusa, kata Tetuayu. Penatua Anda secara alami tidak bisa duduk diam. Ketika sekte Dewan Naga dalam bahaya, dia telah menjatuhkan setengahnya. Dia secara alami tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada sekte Dewan Naga. Kinquan tidak segera berbicara. Ini akan menjadi ujian yang berat. Mereka yang memiliki niat baik tidak akan datang. Bandit pembantai naga pasti tidak akan meninggalkan apapun. Jika formasi rusak, bagaimana mereka bisa membunuh mereka? Formasi roh pasti akan hancur, dan sekitar 10 ribu orang pihak lain kemungkinan besar akan kehilangan setidaknya setengah dari mereka. Kinquan tahu beberapa metode jahat untuk menghancurkan formasi roh, dan karena pihak lain telah membawa begitu banyak orang, mereka pasti ingin menggunakannya untuk menghancurkan formasi roh. Kejam. Namun, orang-orang ini semuanya adalah bandit hebat yang tangannya berlumuran darah. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah, melakukan segala macam kejahatan. Bahkan sembilan kematian tidak akan cukup untuk menebus kejahatan mereka, jadi Kinquan tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Orang-orang ini pantas mati, dan seharusnya tidak ada di dunia ini. Ini adalah takdir, dan jasa ini harus dicatat padanya. Penatua Anda tidak mengatakan apa-apa. Semuanya terserah Kinquan sekarang karena tidak ada dari mereka yang bisa melawan. Orang tua, jangan khawatir. Kita bisa bertarung. Kinquan melihat Penatua Yu tampak sangat khawatir, jadi dia menghiburnya. Bagus, saya lega mendengarnya dari Anda, kata Tetua Yu dengan gembira. Kinquan berdiri di titik tertinggi dan melihat sekeliling. Sebenarnya, Kinquan tidak sesantai itu, karena dia tidak ingin melihat terlalu banyak korban di Sekte Naga Ilahi. Namun, tidak mungkin menyingkirkan bandit pembunuh naga tanpa kehilangan satu prajurit pun. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meminimalkan korban. Sangat merepotkan, kata sebuah suara lembut. Ming Ruo Shen Ming Ruo Shen berdiri di samping Kinquan. Ada aroma samar, itu sangat redup, dan ada juga semacam aura anggun dan dunia lain. Dia memiliki aura dunia lain, tetapi auranya berbeda dari aura Cu Sikingsu. Aura Cu Sikingsu adalah dunia lain, dunia lain, bahkan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Dia adalah eksistensi seperti peri sejati. Meskipun Ming Ruo Shen adalah dunia lain, dia tetap membumi. Selain temperamennya yang dunia lain dan tidak duniawi, ada juga semacam bangsawan di tulangnya. Kinquan mengalihkan pandangannya dengan tenang, formasi pasti akan hancur. Kali ini, ekspresi Ming Ruo Shen berubah. Dia merasa bahwa formasi Kinquan tidak dapat dipatahkan, tetapi sekarang formasi tersebut telah dipatahkan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan bandit pembunuh naga. Jadi, dia terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ming Ruo Shen, yang selalu mandiri, tidak tahu harus berbuat apa. Salah satunya adalah menghentikan mereka dari merusak formasi, dan yang lainnya adalah bertarung setelah menghancurkan formasi, kata Kinquan. Bagaimana kita menghentikan mereka dari merusak formasi? Tanya Ming Ruo Shen. Bertindak sesuai situasi. Lalu bagaimana dengan pertarungan setelah menghancurkan formasi? Bertindak sesuai situasi. Bukankah itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa? Kata Ming Ruo Shen tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya mengandung kepolosan seorang gadis kecil. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang, itu tergantung situasinya. Apakah Nona Ming punya saran bagus? Kinquan bertanya. Saya di sini hanya untuk melihat apakah saudara Kin punya ide bagus, saya tidak punya saran. Jangan panggil saya Nona Ming, kedengarannya jauh, kata Ming Ruo Shen. Aku masih suka memanggilmu Nona Ming, kedengarannya mengesankan, tidakkah kamu menyukainya? Kinquan berkata dengan lembut. Terserah kamu, saya pergi, jika Anda memikirkan ide bagus, beritahu saya, kata Ming Ruo Shen lembut dan berbalik untuk pergi. Kinquan menjawab, tetapi dia tidak berbalik. Ming Ruo Shen berbalik dan melihat punggung Kinquan. Dia tidak tahu mengapa tetapi ada sedikit rasa kehilangan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa hatinya terhalang. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri apakah dia menyukainya. Tapi jawaban yang didapatnya adalah dia tidak tahu. Biasanya, jika dia menyukai seseorang, dia menyukainya, jika dia tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Jika itu di masa lalu, tidak peduli siapa yang bertanya pada Ming Ruo Shen, jawabannya pasti dia tidak menyukainya. Tapi sekarang, dia tidak tahu. Jawaban ini membuatnya panik. Wanita, selama mereka adalah wanita normal, bukan karena mereka tidak memiliki cinta, melainkan karena mereka belum bertemu dengan pria yang bisa membuat mereka jatuh cinta, terutama wanita yang luar biasa. Dengan tangan tergenggam di belakang, Ming Ruo Shen pergi. Kinquan tidak tahu apa yang dipikirkan Ming Ruo Shen, dan dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Saat ini, dia berada di alam setengah orang suci, tetapi dia tidak memiliki cukup banyak orang di sisinya. Jika dia memiliki alam setengah orang suci di sisinya, dia tidak perlu takut pada bandit pembunuh naga. Terkadang, satu orang bisa mengubah medan perang. Apalagi dengan kemampuan Kinquan saat ini, tidak sulit baginya untuk mengubah situasi. Kinquan duduk di sana dengan linglung. Angin sepoi-sepoi bertiup dari gunung, dan dia merasakan aura yang familiar. Ketika Kinquan berbalik, dia melihat Raja Iblis berdiri di belakangnya dan menatapnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Kinquan melihatnya, dia berjalan mendekat dan duduk di samping Kinquan. Dia bersandar padanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin keadaan tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kinquan tertegun. Dia memandang Raja Iblis dan berkata, sayang, apakah kamu punya kejutan untukku? Bisakah aku melepaskan binatang kelahiranku? Raja Iblis berkata dengan wajah merah. Binatang Natal. Kinquan tahu tentang binatang Natal. Mereka terlalu langka, tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan banyak kondisi khusus. Itu perlu dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, dan itu harus disegel ketika masih sangat muda. Tampaknya latar belakang Raja Iblis tidak biasa. Setidaknya harus ada Yang Maha Kuasa di keluarganya, dan itu adalah Yang Maha Kuasa. Kinquan, aku tidak tahu tentang latar belakangku. Aku tidak punya keluarga kecuali kamu, kata Raja Iblis lembut. Kinquan memeluknya dan berkata, keluarga ku adalah keluargamu. N, Kinquan, lihat binatang kelahiranku. Mungkin itu bisa menyelesaikan krisis ini, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Oke. Mengaum. Itu adalah singa sehitam tinta. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan singa biasa. Itu adalah kepala kilin. Itu adalah neraka kilin lion. Itu adalah keberadaan alam setengah orang suci, dan itu harus dapat menerobos dalam beberapa tahun. Binatang kelahiran akan selalu satu, dua, atau bahkan tiga tingkat kecil lebih tinggi dari tuannya. Oleh karena itu, selama binatang natal terus menerobos, tuannya juga akan terus menerobos. Ini juga merupakan kemampuan yang menantang surga dari binatang kelahiran. Karena itu juga mereka yang memiliki kondisi untuk memiliki binatang natal pasti akan menemukan binatang natal terbaik, terkuat, dan paling berbakat. Hanya dengan begitu binatang kelahiran dapat digunakan untuk potensi terbesarnya. 1269 Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan efektor besar dari binatang natal. Kilin neraka sangat jinak di depan Raja Iblis. Bagaimanapun, itu adalah binatang kelahiran Raja Iblis. Panjangnya sekitar 20 meter dan tinggi 10 meter. Itu tidak terlalu besar untuk tingkat kekuatan ini, tapi juga tidak kecil. Tubuhnya hitam seperti besi hitam dan sehalus batu giyok. Mata merahnya memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Tubuhnya berisi kekuatan yang jauh kekerasan. Kuat? Sangat kuat. Kincuan tersenyum bahagia. Ini juga karena terobosan antara Raja Iblis dan Kincuan. Kekuatan dan fisiknya telah meningkat pesat, dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan binatang kelahirannya. Kondisi untuk memiliki binatang natal sangat ketat, tetapi ketika sekte atau vaksi besar mencapai ranah tertentu, seperti memiliki orang yang kuat, itu mungkin. Ada persyaratan fisik, tapi itu bukan yang terpenting. Lagi pula, itu hanya menanam binatang natal. Bagian tersulit adalah membangkitkan binatang kelahiran setelah mencapai usia dewasa. Itu adalah bagian tersulit. Raja Iblis baru saja membangunkan kilin neraka. Banyak orang memiliki kondisi tersebut tetapi bahkan tidak dapat membangunkan binatang kelahiran mereka. Kekuatan binatang natal terletak pada kesetiaan mutlaknya kepada tuannya. Jika tuannya mati, binatang kelahiran pasti akan mati. Jika binatang kelahiran mati, tuannya tidak akan mati, tetapi vitalitasnya akan sangat rusak. Binatang buas terutama bermanfaat bagi tuannya. Jika seseorang dapat menanam binatang iblis yang sangat kuat dan berhasil membangunkannya, maka orang tersebut bahkan mungkin tidak perlu berkultivasi untuk menjadi sangat kuat. Setidaknya, ranahnya akan sangat tinggi. Ada pun kekuatan tempur yang sebenarnya, sulit dikatakan. Dengan demikian, keberadaan dengan binatang natal dan berhasil membangunkannya akan melampaui banyak orang sampai batas tertentu. Lagi pula, jika seseorang bisa menanam binatang natal, tidak ada yang akan menanam binatang yang lemah. Mereka semua akan melakukan yang terbaik untuk menanam yang terbaik. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kincuan langsung merasa jauh lebih santai. Kali ini, dia tidak perlu khawatir tentang bandit pembunuh naga. Begitu bos kedua datang, Kincuan akan melakukan apa saja untuk membuatnya tetap tinggal. Dia juga yakin bahwa dia bisa melakukannya. Kincuan punya banyak pil. Mereka semua berharga dan terutama digunakan untuk meningkatkan garis keturunan. Neraka Kilin Lion memiliki garis keturunan kilin yang baik. Itu kuat dan merupakan binatang ilahi yang legendaris. Itu bahkan setingkat dengan naga dan phoenix legendaris. Itu juga binatang yang menguntungkan, roh kuno. Neraka Kilin Lion memiliki garis keturunan kilin yang baik. Jika kondisinya memungkinkan, itu mungkin bisa menembus menjadi kilin neraka di masa depan. Ada banyak jenis kilin, salah satunya adalah kilin neraka. Afinitas Kincuan cukup bagus. Singa neraka Kilin ini tidak menolak Kincuan. Kincuan mengeluarkan chaos liquid dan hal-hal lain, yang meningkatkan kemampuan Hel Kilin Lion sedikit. Namun, butuh setidaknya tiga hingga lima tahun untuk menerobos ke alam bijak. Kecuali ada kecelakaan atau kesempatan bagus yang bisa mempersingkat waktu. Setelah tiga sampai lima tahun, Ming Ruo Shen dan Singa Kilin Neraka akan menerobos ke alam sage. Mungkin Raja Iblis juga akan menerobos karena Singa Kilin Neraka, karena itu adalah makhluk hidupnya. Pada saat itu, bahkan Klan Bela Diri Suci akan kalah dengan Sekte Naga Ilahi. Waktu berlalu dengan cepat. Pagi ini, bajak laut pembunuh naga telah muncul di kaki Gunung Naga Ilahi. Itu sangat luar biasa sehingga menutupi seluruh langit. Lebih dari 10 ribu orang, 10 ribu burung besar, pemandangan itu sangat mengejutkan. Orang-orang dari Sekte Dewa Naga, dengarkan. Suara yang sangat kasar terdengar seperti raungan. Getaran membuat banyak orang merasa sedikit pusing. Orang yang berteriak adalah pria bertelanjang dada. Rambutnya tebal dan berdiri seperti jarum baja. Dia memiliki sepasang mata besar yang sepertinya bisa memancarkan cahaya. Dia tinggi dan kuat seperti bison. Dia memancarkan kekuatan kekerasan seperti raksasa kecil. Dia adalah orang kedua dari bajak laut pembunuh naga. Dia memegang pedang emas besar di tangannya. Itu adalah pedang sepanjang 3 meter. Bilahnya selebar 1,5 kaki, dan bagian belakang pedang setebal setengah kaki. Pedang ini bisa memotong binatang iblis besar menjadi dua. Di bawah kakinya ada Cloud Reading Flame Leopard. Panjangnya hampir 100 meter, besar dan ganas. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuka formasi. Jika tidak, begitu aku menghancurkan formasi, aku tidak akan membiarkan siapapun hidup. Aku akan memberitahumu apa api penyucian di bumi. Suara keras orang kedua bergema di setiap sudut sekte Dewa Naga. Kincuan mengumpulkan 40 orang yang telah dia temukan sebelumnya. Mereka semua siap. Posisi Dewa Sebelas Bunga, formasi lima elemen Buddha Suci, binatang iblis Kincuan, dan beberapa binatang iblis khusus yang lebih kuat. Semuanya sudah siap, dan yang lainnya juga sudah siap berangkat. Kincuan tidak terburu-buru. Pihak lain tidak akan bisa mematahkan formasi begitu cepat. Juga, jika mereka menimbulkan masalah, pihak lain harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk merusak formasi. Bahkan tidak pasti apakah mereka bisa mematahkan formasi. Juga, Kincuan ingin membunuh orang kedua untuk mencegah masalah di masa depan. Enyahlah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara Kincuan terdengar. Suara Kincuan dibuat dengan raungan Buddha. Itu mengguncang banyak binatang terbang di langit dan menyebabkan mereka jatuh. Raungan bergemuruh seperti guntur, tetapi juga memiliki segel Buddha yang husyuk. Banyak dari orang yang lebih lemah langsung tertegun, begitu pula binatang terbang. Mereka jatuh dari langit, dan yang tidak beruntung langsung jatuh ke kematian mereka. Hampir seratus orang terpana oleh raungan Kincuan. Ketika mereka jatuh, mereka cukup sial untuk memukul kepala mereka. Ekspresi orang kedua benar-benar jelek. Itu bukan karena seratus orang telah meninggal, tetapi bahkan jika seratus orang meninggal, dia bahkan tidak berkedip. Dia sangat marah karena Lin Fan benar-benar menyuruhnya-nya dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Nak, kamu akan membayar mahal untuk kesombonganmu. Orang kedua berteriak pada Kincuan. Perintah kedua, kan, apakah kamu pikir kamu akan mati di sini? Kincuan tersenyum dan berkata. Kau ingin aku mati? Bermimpilah. Orang kedua tertawa terbahak-bahak seperti dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Semuanya mungkin. Bagaimana jika? Maksudku bagaimana jika kamu mati? Kincuan bertanya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika aku mati, itu adalah takdirku. Terlebih lagi, dalam hidup ini, aku telah makan dengan baik, berdamai, bermain dengan baik, dan menikmati dengan baik. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Titik-petik dua. Orang kedua tidak peduli. Sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati. Sepertinya kamu masih belum menyadari kematian. Lupakan saja, kamu akan tahu sebentar lagi. Namun, ketika saatnya tiba, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Karena kamu tidak akan menyesal bahkan jika kamu mati, maka kamu pasti akan mati hari ini. Kamu pasti akan mati. Kincuan tersenyum dan berkata. Wakil komandan menatap Kincuan. Dia memandang pemuda ini dan mencengkeram pisau di tangannya. Kata-kata Kincuan seperti kutukan yang terngiang di kepalanya. Mengumpulkan. Hancurkan formasi. Komandan kedua meraung. Ribuan orang berkumpul di depan formasi. Pada saat itu, orang kedua mengeluarkan tengkorak berwarna merah darah. Sua. Uuuu. Tengkorak itu mengeluarkan suara mendesing seperti ratapan hantu. Pada saat yang sama, cahaya darah bersinar terang. Ah ah. Ekspresi ribuan bajak laut pembantai naga berubah. Itu karena darah mereka disedot keluar. Beberapa dari mereka ingin mundur, tetapi sebagian dari bajak laut pembantai naga mengepung mereka. Salah satu dari mereka menikamnya sampai mati dan menendangnya. Dia mendarat di tengkorak. Seribu dua ratus tujuh puluh. Kepala kerangka itu menyedot darah dengan gila-gilaan. Darah itu seperti jurang maut. Itu sangat aneh dan mengeluarkan energi jahat yang menakutkan. Secara bertahap, itu membentuk pusaran air berwarna darah. Mereka yang ingin lari tidak bisa bergerak sama sekali. Kincuan menyipitkan matanya. Pihak lain benar-benar kejam dan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan metode seperti itu. Itu setara dengan ribuan nyawa. Tapi dia harus mengakui bahwa kepala kerangka berwarna darah itu aneh. Itu bisa menyerap darah dan kemudian melahap formasi. Jika ini terus berlanjut, formasi akan benar-benar dilahap. Jadi, Kincuan harus menghentikan tindakan pihak lain. Jika dia bisa mencegah formasi dihancurkan, itu akan menjadi hasil terbaik. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus mencoba yang terbaik untuk melemahkan pihak lain. Keluar. Neraka Kilin Lion adalah salah satu binatang besar. Kincuan menyuruhnya untuk siap memberikan pukulan fatal ke kepala kedua kapan saja. Posisi Dewa Sebelas Bunga. Formasi Lima Elemen Budha Suci. Sua. Keluar. Anggur Naga Emas. Kincuan harus membuat kekacauan. Sapi Dewa meruntuhkan gunung. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menggunakan tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan sembilan langkah menentang surga. Raungan Naga. Beng. Sepertinya bagian dari langit dan bumi dihancurkan secara langsung. Namun, itu bukan kehancuran yang sebenarnya, tapi itu bisa membuat semua makhluk hidup di bagian dunia itu menghilang. Kemunculan tiba-tiba kelompok Kincuan mengejutkan kepala kedua dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Kincuan akan keluar. Kincuan bersiap untuk melawan kepala kedua secara langsung. Bahkan Elder Yudan yang lainnya akan kesulitan untuk memblokir serangan pihak lain. Jadi, Kincuan menggunakan posisi Dewa Sebelas Bunga dan berdiri di atas formasi lima elemen Buddha Suci. Dia mengenakan Ares Armor dan memegang Forget God Sword Hammer. Terlebih lagi, semua jimat itu baru diukir. Di antara mereka, Armor Dewa Perang diukir dengan jimat tanah tebal, jimat level 11. Selain Divine Dragon Ki Kincuan, dia yakin bahwa dia tidak akan terluka dalam bentrokan langsung dengan kepala kedua. Kincuan dan dua binatang harta karun melawan pemimpin kedua sendirian, sementara Singa Neraka Kilin bergegas untuk membunuh yang lain. Karena yang lain bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Hel Kirin Lion. Karena Kincuan telah memberikan Singa Kirin neraka posisi Sebelas Bunga Dewa dan kursi api lima elemen Buddha Suci. Neraka Kilin Lion milik atribut api, jadi ketika berdiri di posisi api, kekuatannya akan sangat meningkat. Keluaran serangannya dan semua kemampuan lainnya akan sangat meningkat. Membunuh bajak laut pembunuh naga itu praktis tak terbendung. 6.000 orang yang terjerat oleh kerangka kepala berwarna darah itu tidak bisa bergerak. Dari 10.000 orang, hanya tersisa 5 atau 6.000 orang. Saat Kincuan bergerak, triple kilnya telah mengambil ratusan orang, menyebabkan pemandangan menjadi kacau. Pada saat ini, puluhan penatua yu dan yang lainnya bergegas masuk. Ada juga binatang iblis dan yang lainnya. Itu seperti pisau tajam. Singa Kilin neraka tersembunyi di antara mereka, dan beberapa yang lebih kuat dibakar menjadi abu oleh api neraka Singa Kilin neraka. Bos kedua sama sekali tidak peduli dengan orang-orang itu. Awalnya, dia ingin bergegas, tetapi dia menemukan bahwa seorang pemuda yang mengenakan baju besi emas menghentikannya. Dilihat lebih dekat, itu adalah pemuda dari sebelumnya, tapi sekarang dia mengenakan baju perang. Armor pertempuran emas, helm pertempuran, sepatu bot pertempuran, dan palu pedang penempaan dewa. Seluruh tubuhnya bersinar terang seperti dewa perang lapis baja emas, agung, ilahi, dan gigih. Dia memancarkan aura maskulin dan aura tampan dan elegan. Haha, kamu ingin membunuhku begitu saja. Bos kedua memandang Kincuan dan tertawa dengan jijik. Itu cukup untuk membunuhmu, kata Kincuan. Apa menurutmu dengan memakai baju tebal dan memegang senjata tebal, kamu tidak akan takut dipukuli. Bos kedua mencibir dan dengan santai bergegas menuju Kincuan. Dalam sekejap, sangat cepat. Kincuan menyipitkan matanya. Mata dewa emas. Begitu cepat, itu benar-benar terlalu cepat. Dia bergegas menuju Kincuan dan meninju. Tinju Dewa Roh Raksasa. Suwa. Tinju dan lengan bos kedua sepertinya menjadi berkali-kali lebih besar dalam sekejap, menjadi sebesar rumah kecil. Itu menabrak Kincuan dengan tekanan yang menakutkan. Kincuan juga merasakan kekuatan yang kuat dari alam sage setengah langkah. Seperti kata pepatah, para ahli tahu kapan mereka menjangkau. Pukulan ini saja membuat orang merasa tidak mungkin untuk menolak. Palu pedang penempaan dewa di tangan Kincuan langsung hancur. Pedang itu hancur seperti palu, yang memiliki dampak visual lain. Itu sangat indah. Lingkaran emas menyelimuti palu pedang emas, membuatnya jauh lebih besar. Itu menabrak Tinju Dewa Roh Raksasa Bos kedua. Bang! Sosok Kincuan terhuyung mundur, tapi dia tidak mengalami kerusakan apapun. Perasaan itu membuat darah Kincuan mendidih. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dan kekuatan penghancur lawan. Namun, setelah diblokir oleh Divine Dragon Key-nya sendiri, God of War Armor, dan formasi, kerusakan nyata yang diderita Kincuan menjadi sangat kecil. Namun, perasaan terkena kekuatan yang kuat masih ada. Divine Dragon Key telah menyerap Supreme Divine Shield, jadi itu jauh lebih kuat dari Supreme Divine Shield sebelumnya. Ini juga mengapa Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Bos kedua. Kincuan memandang Bos kedua dengan mencibir. Mata Bos kedua selebar lonceng tembaga. Matanya sudah besar, tapi sekarang lebih besar. Dia tidak bisa mempercayainya, tidak bisa mempercayainya. Godfist Roh Raksasa miliknya selalu tak terkalahkan. Siapa yang bisa memblokir salah satu tinjunya? Namun, pemuda ini memblokirnya. Dia tidak hanya memblokirnya, tetapi dia juga tampaknya tidak terluka. Dia tidak percaya dan bergegas menuju Kincuan lagi. Kincuan juga heroik. Dia meraung dan palu pedang penempaan dewa di tangannya juga hancur dengan keras. Ledakan. Ada suara keras. Kincuan mundur beberapa langkah lagi. Kali ini, Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Palu pedang dewa tempat jatuh dengan keras. Kekuatan surgawi mata dewa. Murka mata dewa. Sua-sua. Cahaya kemasan menyapu dan orang-orang yang terkunci di area ini menjadi lemah. Bos kedua sangat khawatir. Pengurangan kecepatan 20% dan pengurangan kecepatan 20% membuatnya sedikit khawatir. Lagipula, pemuda ini terlalu aneh. Mengubah batu menjadi kemampuan ilahi emas. Palu pedang penempaan dewa itu sendiri juga memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan lawan, tetapi itu tidak jelas. Yin dan Yang God Power Kincuan perlahan bisa membuat lawan merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Selain 20% pelemahan dan efek urat of God Eye, bos kedua agak mati rasa. Dia tidak memperhatikan efek forging God Sword Hammer. Bos kedua juga marah saat ini. Pemuda ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus membunuhnya. Ini hampir menjadi obsesi di hatinya. Dia tidak bisa mendengar teriakan bajak laut pembunuh naga di sekitarnya. So, naga macan tutul menggunakan Soaring Dragon. Tikus berlian menggunakan God Burrowing. Kecepatannya secepat cahaya kemasan yang mengalir. Burung gereja naga lima warna, penyu air misterius, Martin Diok Salju bermata tiga, binatang pemakan formasi, dan beruang naga emas bumi semuanya membantai bajak laut pembunuh naga. Kincuan mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia ingin membuat bos kedua mati rasa. Dengan kekuatan Dewa Yin dan Yang, dia ingin perlahan-lahan merusak lawan sedikit demi sedikit dan membuatnya mati rasa. Begitu waktunya tepat, dia bisa memberikan pukulan fatal pada lawan. Peng-peng. Terima kasih telah menonton!